Intro Taiwan diguncang gempa Magnitudo 7,2 pada Rabu 3 April 2024 pagi Meski disebut terbesar dalam 25 tahun terakhir Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan masif dalam bencana tersebut Belum ada pula kabar nasib ratusan ribu warga Indonesia di sana Dilaporkan fokus Taiwan dan Taipei Times, epicentrum gempa berada di pesisir Hualien Wilayah itu berada di tenggar Taipei Guncangan terasa di seluruh pulau Taiwan dengan beragam tingkat Magnitudo Di Taichung, Taoyuan, dan Taipei tercatat gempa dengan Magnitudo di bawah 5 Bahkan daerah Pingtung hanya mencatat Magnitudo 4 Selain itu belum terdapat laporan kerusakan masif Sejauh ini ada laporan beberapa gedung di Hualien miring selepas gempa Tak ada gedung robo, tak ada pula laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut Belum ada pula laporan soal nasib setidaknya 300 ribu warga Indonesia di Taiwan Selain belajar, banyak warga Indonesia bekerja di Taiwan Pemerintah sejumlah daerah menghentikan layanan kereta sebagai antisipasi Penghentian layanan selama 40 menit sampai 1 jam itu akhirnya dicabut Dan kini layanan transportasi kembali normal Sementara pemerintah China dan Jepang mengeluarkan peringatan tsunami Sejauh ini belum ada laporan ombak lebih dari 2 meter di posisi Jepang dan China Yang dekat dengan Taiwan Jepang dan Jepang dan Jepang Jepang dan Jepang dan Jepang Terima kasih.